ya bertemu kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama ya saya disini akan mengulas sedikit tentang slow start ya yang biasa digunakan orang seorang menyebutnya yaitu rangkaian antinjeklek sebenarnya susunan daripada komponen didalam ini sebenarnya tuh hanya dilitan kawat nikelin ya sebab kawat nikelin itu sifatnya bisa memecahkan jaring-jaring listrik walaupun kawat nikelin tuh suatu kawat itu jika disotkan ke stop kontak itu restek tidak bisa ngeklek ya dia sifatnya tidak bisa bersifat shot atau konslet terhadap listrik tapi bisanya hanya memanas ya sama halnya bolam lampu maka dari itu KWH itu atau MCB tidak bisa ngeklek karena ditahan ya ini ibarat sebenarnya sebenarnya sama halnya bolam lampu cuman dia sifatnya tidak pijar atau eh bercahaya ya sebab dia sifatnya di luar andaikan ini kawat nikelinya itu di dalam suatu tabung itu bisa menyala ya sebenarnya itu penyebabnya dan dia bisa meredam daripada apa namanya MCB ya sebab jika MCB untuk listrik misalnya berkapasitas 450 ya itu bukan berarti jika menggunakan ini kok seolah-olah dayanya tuh nambah sebenarnya soal daya nggak nambah ya cuman dia hanya sebatas meredam ya cuma itu kalau daya tetap 450 watt tidak lebih ya itu sama halnya bolam lampu jadi andaikan kabel output yang disari sudah yang disari dengan lampu 100 watt itu tidak akan konserat ya pas itu sama halnya itu cuman eh tingkat sensitifnya itu masih menang yang namanya lampu ya dinimbang ini ini cuma hanya untuk meredam dari segi beban kalau dikonseratkan secara langsung ini KWH tetap bisa cepat ya itu cuman kadang bong orang terkecoh ya sering bilang bahwa saya ini bisa menambah daya sebenarnya tidak ya itu jangan sampai kita salah resepsi dalam penafsiran kalau daya itu tidak bisa diperbesar kecuali melewati suatu rangkaian sejenis inverter misalnya itu voltase itu bisa naik ya itu bisa di uji coba sendiri ini memang saya menggunakan 6 C1 1 ampere saya menggunakan 1 ampere mcb ini biasa saya gunakan untuk service panggilan ya biasa konsumen itu ada yang listriknya 450 supaya TV tidak jeklek mcb-nya saya biasa menggunakan ini ya ini semarknya vektra harganya sangat murah ya biasa 45.000 yang lebih kecil daripada ini ada yang 35.000 atau buat sendiri ya ini sama halnya itu sekian dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati